Sederalun, ini adalah kediaman Prianto dan Parsi di kawasan peniti Banda Aceh. Rumah kontrakan sederhana ini sudah ditempati sejak tiga tahun lalu bersama anak tunggalnya Gilang Pradana. Dari rumah ini juga, Prianto dan Parsi memproduksi aneka jajanan seperti kacang, telur puyuh rebus, hingga permen, yang kemudian dijual keliling kota sebagai sumber pendapatan untuk bertahan hidup. Meski hidup sangat pas-pasan, perantau asal Jakarta ini tengah mendapat kabar bahagia. Bagaimana tidak, anak sematawayangnya Gilang Pradana dinyatakan lulus Akademi Kepolisian hasil seleksi 2019. Prosesnya anak saya masuk di Akpol, ceritanya saya merantau ke Banda Aceh, Begitu, terus anak saya sekolah di SMA 3 dekat Jambetabek, dari keluaran dari SMA 58 di Ratas, Jakarta Timur. Prestasi alumni SMA Negeri 3 Banda Aceh dengan kelulusan UN terbaik ini, murni merupakan buah dari kesungguhan usaha dan doa. Saya waktu merantau ke Banda Aceh, saya sempat bertemu dengan beliau, Bapak Andrianto Arga Muda, yang sekarang beliau menjabat sebagai Kapolres Singkir. Tapi di saat waktu saya bertemu dengan beliau, beliau belum menjabat sebagai Kapolres Singkir. Masih di polda, lalu berkat beliau, berkat Bapak Andrianto, anak saya dibantu, 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 dibantu latihan dengan anggotanya yang bernama Bapak Kerna. Untuk itu saya sangat berterima kasih sekali dengan Bapak Andrianto dan Bapak Krishna, yang selama ini telah membantu melatih anak saya, sehingga bisa lulus di Akpol. Saat ini Gilang sendiri sudah berada di Magelang untuk tahapan pendidikannya. Keluarga Gilang menjadi contoh bagaimana sebuah cita-cita bisa digapai dengan usaha pantang menyerah serta doa, tidak semata dengan materi.